Hai kali ini aku berkreasi dengan kardus bekas yang sudah aku nggak pakai dan kali ini aku bikin rumah dari kardus seperti yang ada di video ya ini bikinnya agak sedikit ribet 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 ya karena butuh ketelitian pada terutama pada ukur-ukurannya ini nanti kalian bisa sesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan kalian ya pakai langsung saja kita ke cara membuatnya ini kita siapkan kardus ukuran besar ya ini untuk alasnya ini juga aku kasih kain panel warna hijau nanti ini ukuran untuk yang bawah ini sekitar 35 cm ya ini kasih tembak untuk kain panelnya dan ini ukuran-ukuran untuk kardusnya bagian rumahnya ya ini tadi agak ada ukuran 30 kali 11 25 kali 11 kemudian yang ini 10 setengah kali 11 dan ini terakhir 14 setengah kali 11 ya nanti kalian videonya bisa sekarang kalian skip ya ini untuk samping-samping rumah ini ada ukurannya juga dan nah itu kita mulai untuk merangkai kerangka rumahnya terlebih dahulu ini dari ukuran yang paling besar ini kita taruh di bagian belakang ukurannya 32 kali 11 cm ya aku ulangi lagi dan ini bagian sampingnya ini rumahnya itu bentuknya ini tuh seperti letter L juga ya jadi ini bentuk terbanyak aku bikin L terlebih dahulu ini untuk sampingnya untuk ukurannya ya ingetan lagi sesuai dengan keinginan kalian ini ukurannya agak besar tadi siap udah kurangi dari ukuran aslinya tapi ini masih kelihatan besar lagi nah ini untuk kardus yang keempat ini sebelumnya aku gambar kemudian aku potong gunakan cutter dan jadinya seperti ini nanti kita kasih sama plastik ya atau mica tebel untuk di bagian cendelanya agar nanti seperti apa terkesan seperti kaca gitu nah ini hasilnya sekarang kita pasang nah seperti ini bagian depan rumah ya ini terus ini ada di bagian di depan rumah juga tapi ini ke ala-ala apa ya jendela itu ya jendelanya nah ini ditaruh di depan kasih lem tembak aku perekatnya pakai lem tembak ya kalian bisa menekan lem korea yang lebih kuat gitu ya ini tidak ada di samping rumah nah gitunya ada dua ya Nah ini untuk kerangka rumahnya sudah jadi sekarang kita bikin atapnya ini ukurannya agak lebih besar dari ukuran rumahnya ya tentunya jadi ini ukuran 32 kemudian kita bentuk seperti ini yang ini selesai sesuaikan dengan pintu depannya ini kunting terlebih dahulu nah ini kita mulai pasang atap gentengnya atau rumahnya mungkin ada yang kurang pas ya nantinya hasilnya ya tapi nanti ukurannya sesuai dengan keinginan kalian aja ya kalian kira-kira ukurannya setelah gentengnya selesai kita waktunya untuk menghias rumah ini aku bikinnya sederhana mungkin ya jadi aku tinggal kasih bunga avesial di depan-depan rumah aja nah ini sudah jadi bunga kardus ya dari kardus yang sudah nggak dipakai dan ini bikinnya agak ribet sebenarnya tapi ini karena durasi jadi aku lebih mempercepatnya selesai seperti ini Oke selamat mencoba di rumah ya selamat mencoba di rumah